Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara kuliah secara online hukum acara peradaan agama Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki seri yang kelima Sebelumnya secara berturut-turut telah kita sampaikan tentang bagaimana Kalau kita dalam menangani perkara ada eksepsi Baik eksepsi itu berkaitan dengan eksepsi kompetensi maupun eksepsi berkaitan dengan di luar kompetensi Kali ini kami akan kembali ke belakang untuk menerangkan berkaitan dengan Bagaimana menyusun bukatan dan bagaimana cara mengajukan ke pengadilan Rekan-rekan para warga peradilan di seluruh Indonesia Satu hal yang harus kita pahami bersama Bahwa beracara di peradilan berdasarkan HIR dan RBG Itu kalau kita bandingkan dengan bagaimana beracara di dalam RV Itu ada sedikit ada perbedaannya Di dalam RV itu beracara di pengadilan itu tidak boleh disampaikan diajukan secara lesan Tetapi harus diajukan secara tertulis Sehingga kalau begitu Bukatan, jawaban, dan sebagainya Kalau kita ikuti aturan yang ada di dalam RV itu harus disampaikan dengan cara tertulis Itu yang pertama Kemudian yang kedua Harus dikuasakan kepada seorang ahli Jadi tidak boleh beracara menurut RV ini Diajukan sendiri oleh para pihak Ada kewajiban beracara di depan pengadilan Itu mesti harus dikuasakan Kemudian yang ketiga Tidak boleh juga dikuasakan kepada kuasa insidentil Tetapi harus dikuasakan kepada ahli hukum Kepada seorang avokat Kemudian yang keempat Bahwa di dalam menyusun bukatan Kita harus perhatikan pasal 8 ayat 23 Daripada RV itu Dimana di dalam setiap bukatan yang diajukan itu harus memenuhi tiga unsur Yang pertama harus ada identitasnya Kemudian yang kedua harus ada posita Atau fundamentum petendi Kemudian yang ketiga Mesti harus ada petitemnya Apa yang diminta yang nanti akan dijawab di dalam amar putusan Ini berbeda sekali kalau kita perhatikan Di dalam ketentuan yang diatur di dalam HIR dan di dalam RBG HIR berlaku untuk Jawa dan Madura Sedangkan RBG hukum acara berlaku untuk luar Jawa dan Madura Di dalam HIR maupun di dalam RBG ini Yang pertama tidak ada keharusan Untuk mengajukan bukatan itu secara tertulis Jadi ini sangat berbeda kalau RV itu bukatan harus diajukan secara tertulis Tetapi di dalam HIR dan RBG Bukatan boleh disampaikan Boleh diajukan pertama dengan lesan Kemudian yang kedua juga bisa diajukan secara tertulis Bisa diajukan secara tertulis Tetapi juga boleh diajukan secara lesan Ini sangat berbeda sekali Prinsip yang pertama tadi kalau itu kita perhatikan Di dalam RV itu mesti harus diajukan secara tertulis Dan tidak boleh diajukan secara lesan Kemudian yang kedua HIR dan RBG boleh membolehkan orang beracara di depan pengadilan Termasuk pengadilan agama Itu dengan mengaju sendiri Dengan maju sendiri Mengajukan perkara sendiri Dia tidak perlu mewakilkan Tetapi kalau dia ingin mewakilkan juga boleh Boleh maju sendiri para pihak yang bersantutan Tetapi juga dibolehkan untuk menguasakan kepada orang lain Nah ini berbeda sekali tadi Pada saat kita membicarakan ketentuan yang ada di dalam RV Boleh Tidak boleh lagi seorang mengajukan perkara itu Dengan mengajukan sendiri Tetapi harus diajukan melalui kuasanya Tetapi di dalam AIR dan RBG Orang diperbolehkan maju sendiri Mengurus perkaranya sendiri Sebagai penggugat, sebagai tergugat, sebagai para pihak yang lain Atau dikuasakan kepada orang lain Kemudian yang ketiga Kalau itu harus dikuasakan Boleh dikuasakan kepada avokat, kepada ahli hukum Tetapi boleh juga dikuasakan kepada keluarga Kepada kuasa insidentil yang bukan merupakan pengacara atau avokat Ini berbeda sekali Dengan apa yang diatur di dalam RV Bahwa beracara ini harus dikuasakan kepada seorang ahli Tidak boleh dikuasakan kepada kuasa Insidentil tetapi harus dikuasakan kepada seorang kuasa yang profesional Sekali lagi Ini adalah satu perbedaan Ini adalah satu perbedaan Kalau di dalam AIR dan dalam RBG kita dibolehkan maju sendiri Boleh dengan pengacara Boleh dengan kuasa insidentil Kemudian yang keempat Di dalam AIR dan di dalam RBG tidak ada ketentuan bagaimana menyusun gugatan Unsur-unsur gugatan seperti yang diatur dalam pasal 8 Ayat 3 RV Harus ada identitas Harus ada posita Atau dalil-dalil konkret Yang merupakan dasar gugatan Kemudian yang ketiga Harus ada apa yang diminta Atau seperti itu Di dalam sistem IR Dan di dalam sistem RBG itu tidak ada ketentuan seperti itu Tetapi dengan perkembangan zaman Sekarang ini Sekalipun AIR dan RBG Tidak menentukan bahwa setiap gugatan Itu mesti harus ada tiga unsur itu Tetapi sekarang dengan perkembangan zaman dan pengetahuan yang ada di lingkungan Peradilan Baik peradilan agama dan peradilan lain Hampir dipastikan sekarang ini untuk menyusun gugatan ini Mesti diperhatikan tiga unsur tersebut Yaitu identitas Besita Atau konkret Dalil-dalil konkret Tentang kejadian yang ada Kemudian yang ketiga adalah Petiten Kalau itu tidak ada Hampir pasti itu oleh hakim akan dinyatakan di terdapat Dekan-dekan sekalian Para warga peradilan agama Di seluruh Indonesia Karena itulah Sekalipun sesungguhnya Membuat gugatan itu tugasnya para pihak dan para pengacara Hakim tidak ada kewajiban Dan tidak ada kewenangan untuk membuatkan gugatan kepada para pihak Tetapi hakim harus paham Bagaimana gugatan itu yang benar Bagaimana gugatan itu yang baik Karena pada akhirnya Gugatan itulah yang akan menjadi dasar pemeriksaan perkara selanjutnya Dan gugatan yang tidak memisarat itulah hakim harus dinilai oleh hakim Kalau itu ternyata tidak menyusarat Maka gugatan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima Karena itu menjadi perlu Menjadi penting Sekalipun hakim ini tidak menyusun gugatan Tidak membuatkan gugatan kepada para pihak Dan memang tidak boleh Tetapi untuk memahami lebih detail Lebih mendalam tentang bagaimana cara membuat gugatan Itu menjadi penting Dan harus Karena punya kewajiban kita untuk menilai Dan pada akhirnya akan memutuskan Apakah gugatan itu bisa diterima atau tidak Itu ada pada seorang hakim Karena itulah sekali lagi Sekalipun ini tidak menjadi kewajiban hakim Tetapi perlu kita pahami bersama Bagaimana menyusun gugatan yang baik Dekan-dekan sekalian yang saya hormati Kembali kepada apa yang kami sampaikan di depan Bahwa dalam setiap gugatan itu Mesti harus diperhatikan tiga hal ini Yaitu identitas Kemudian posita Kemudian yang ketiga adalah Petitem Secara Aturan Mungkin kita semuanya sudah hafal Tetapi mungkin nanti di dalam praktek kita Mungkin perlu merenung kembali Karena ada hal-hal yang sering Sering sekali kita Salah memahami Yang pertama kalau identitas Insya Allah semua kita sudah paham Bahwa identitas ini adalah identitas para pihak Yang mencakup Namanya siapa Ditulis secara lengkap Kemudian Pekerjaannya Tempat tinggalnya Agamanya Dan identitas-identitas lain yang perlu Tetapi juga tempat tinggalnya Dan jangan lupa Dan jangan lupa adalah kedudukan para pihak di dalam perkara itu Bisa itu sebagai penggugat Bisa sebagai bergugat Bisa sebagai pemohon Sebagai termohon Memohon sebagai pelawan Sebagai terlawan Dan bisa juga sebagai turut bergugat Ini harus jelas Apa kedudukan para pihak itu Dalam identitas harus disebutkan Bahwa dia sebagai penggugat Apa sebagai tergugat Sebagai pemohon Apa termohon Sebagai pelawan Apa terlawan Itu enggaknya Diurekan dalam identitas itu Bahkan kalau itu salah Itu akan menjadi salah satu sebab Seperti kemarin kita puraikan Untuk diajukan Aksepsi oleh pihak lawan Karena itu Enggaknya kita dalam memperiksa identitas ini Kita cermati Supaya tidak terjadi kesulitan dikemudian hari Kemudian yang kedua Yaitu Unsur yang kedua Yaitu Fundamentum petendi Atau yang sering juga disebut dengan Positan Positan ini Kita sudah sangat apal Dari sisi teori Ada dua yang Pertama disebut dengan Vital Grondin Kemudian yang kedua Sering kita sebut dengan Vital Grondin Vital Grondin itu adalah Dalil-dalil Fakta kejadian Dalil konkret Yang merupakan Fakta kejadian yang ada Sebagai dasar untuk mengajukan kugatan Mungkin ini Tidak terlalu sulit Kita untuk Menilai Merumuskan Dalil-dalil Konkret yang sifatnya Menjadi Vital Grondin ini Kumpamanya kalau ini dalam perkawinan Kapan terjadi perkawinan Kemudian setelah Kawin kumpul Dimana Apakah sudah Melakukan hubungan Sebagai layaknya suami istri Apa Sudah punya anak Belum Kemudian tinggal Kemudian tinggal dimana Pisah Berapa tahun Kumpul Berapa tahun Terjadi Pertengkaran Kemudian Terjadi Pemukulan Terjadi Penganiayaan Umpamanya Dan sebagainya Itu semuanya adalah Vital Grondin Termasuk Fakta kejadian Yang merupakan Dasar daripada Tuntutan itu sendiri Ini Merumuskan Dan memahaminya Mungkin sangat mudah Tetapi pada saat Kita Merumuskan Rah Vital Grondinnya Fakta hukumnya Itu ternyata Masih banyak Kita yang Kurang memahami Karena Sering Rah Vital Grondin itu Diidentikan Disamakan Dengan Pasal-pasal Diidentikan Dengan Menyebut Pasal-pasal Padahal Sesungguhnya Rah Vital Grondin itu Tidak harus Dengan Menyebutkan Pasal Tetapi Tidak Menjadi Soal Dan dipulihkan Sekalipun Pada akhirnya Itu juga Menyebutkan Pasal Tetapi Tidak harus Ada keharusan Orang Untuk Menyebut Di dalam Rah Vital Grondin itu Dengan Menyebutkan Pasal-pasal Umpamanya Coba Kita semuanya Mencoba Membuat Apa sih Kira-kira Rah Vital Grondin Dari Fak Vital Grondin Yang tadi Sudah kami Sampaikan Dalam Perceraian Tadi sudah Kami uraikan Ada beberapa Fakta Kejadian Kawinnya Dimana Kumpul Dimana Pisah Dimana Kejadian Kejadian Apa yang Terjadi Selama Perkawinan Sampai Kepada Diajukan Tuntutan Ini Apa saja Itu adalah Rah Vital Grondin Kemudian Rah Vital Grondin Sesungguhnya Satu Rumusan Bahwa Dengan Memperhatikan Fakta Yang ada Sebagaimana Tersebut Di atas Penggugat Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Membina Rumah Tangga Dengan Tergugat Bahkan Percaraian Lebih Masalah Daripada Meneruskan Perkawinan Oleh Oleh Karena Itu Percaraian Adalah Jalan Terakhir Yang Harus Ditempuh Oleh Penggugat Ini Adalah Fakta Hukum Ini Adalah Rah Kelegrondin Jadi Tidak Harus Menyebut Pasal Tapi Juga Bisa Menyebut Pasal Umpamanya Di Dalam Harta Gonogini Sengketa Harta Gonogini Di Dalam Fakta Kejadiannya Di Dalam Gugatan Itu Mesti Akan Mengoraikan Bahwa Penggugat Dan Tergugat Selama Perkawinan Telah Membeli Tanah Seluas Seribu Meter Tanah Tersebut Dibeli Pada Tahun 2007 Dibeli Dari Seorang Bernama A Kemudian Tanah Ini Dibeli Dengan Hasil Bersama Antara Pembugat Dan Tergugat Sekarang Tanah Tersebut Dikuasa Siapa Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Merupakan Fakta Merupakan Fakta Kejadian Ini Merupakan Vital Grounder Merupakan Fakta Kejadian Yang Diungkap Dalam Bugatan Itu Tetapi Kemudian Perlu Fakta Kejadian Ini Diikuti Dengan Fakta Hukum Fakta Hukumnya Di Dalam Contoh Kejadian Yang Berkaitan Dengan Harta Bersama Seperti Tersebut Di atas Adalah Bahwa Pengugat Untamanya Pengugat Sebagai Seorang Istri Terhadap Harta Bersama Tersebut Mempunyai Hak Separuh Bagian Dari Harta Bersama Yang Menjadi Hak Pengugat Separuh Bagian Menjadi Hak Ter Bukat Dan Separuh Bagian Menjadi Hak Pengugat Oleh Karena Itu Mohon Pengadilan Untuk Memberikan Bagian Pengugat Dalam Presiden Ini Sesuai Dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ini Satu Contoh Fakta Hukum Yang Diikuti Dengan Menyebutkan Pasal Itu Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetapi Sebelum Pasal Itu Mesti Diurai Bahwa Dengan Demikian Sesungguhnya Dengan Fakta Kejadian Ada Sesungguhnya Pengugat Sebagai Seorang Istri Mempunyai Hak Terhadap Harta Bersama Itu Separuh Bagian Dari Harta Bersama Yang Menjadi Hak Istri Dan Separuh Bagian Yang Suami Karena Itu Berdasarkan Hal Tersebut Pengugat Mohon Untuk Bagian Pengugat Itu Diberikan Lewat Putusan Pengadilan Kemudian Diikuti Dengan Petitem Yang Meminta Kepada Pengadilan Agar Bagian Tersebut Diberikan Kepada Pengugat Dan Juga Diberikan Kepada Terbuka Inilah Sesungguhnya Yang Menjadi Fakta Hukum Yang Sering Disebut Dengan Rah Telegram Sehingga Mudah Mudah Dengan Demikian Teman Teman Ini Menjadi Paham Sekalipun Ini Sangat Sederhana Sangat Kecil Tetapi Kalau Itu Tidak Kita Pahami Kita Menjadi Confused Di Dalam Memahami Kedatang Menjadi Sangat Jelas Dari Urian Tersebut Di Atas Apa Dan Bagaimana Contoh Fakta Kejadian Yang Sering Di Dalam Pusita Itu Kita Sebut Dengan Fatal Grunden Dan Apa Serta Bagaimana Yang Disebut Dengan Fatal Grunden Yaitu Fakta Hukum Bahwa Fakta Hukum Itu Seperti Contoh Yang Kami Meraikan Tadi Baik Di Dalam Percaraian Maupun Di Dalam Harta Bersama Itu Menjadi Jangan Jelas Sekali Kalau Itu Di Dalam Percaraian Bahwa Pengugat Sudah Tidak Sampai Lagi Membangun Hubungan Keluarga Dengan Tergugat Karena Itu Percaraian Lebih Masyarakat Daripada Menuruskan Perkahwinan Tetapi Kalau Itu Di Dalam Harta Bersama Saya Berikan Contoh Tadi Bahwa Pengugat Sebagai Istri Mempun Hak Separuh Bagian Dari Harta Bersama Yang Menjadi Hak Istri Karena Harta Itu Diboleh Dalam Masa Perkahwinan Sehingga Istri Mendapatkan Separuh Bagian Demikian Juga Nanti Di Dalam Perkara Kasus Kasus Yang Lain Kalau Ini Saya Berikan Contoh Dalam Bidang Perkahwinan Nanti Juga Bagaimana Di Bidang Harta Kewarisan Di Dalam Sempeta Hibat Di Dalam Sempeta Wakaf Di Dalam Sengketa Ekonomi Sariah Contoh Fakta Hukum Itu Seperti Itu Tinggal Kita Lihat Kasusnya Kita Lihat Masalahnya Sehingga Kita Rumuskan Seperti Apa Fakta Hukum Yang Harus Dirumuskan Di Dalam Bukatan Tersebut Sehingga Dengan Demikian Ada Benang Merah Nanti Antara Fakta Kejadian Ada Benang Merahnya Dengan Fakta Hukum Kemudian Juga Harus Ada Benang Merahnya Dengan Petitem Dengan Apa Yang Diminta Setelah Fakta Hukum Itu Dirumuskan Mesti Terus Diikuti Dengan Tuntutan Diikuti Dengan Petitem Apa Yang Diminta Oleh Pihak Pengbukat Ini Supaya Diputus Oleh Pengadilan Yang Nanti Akan Dijawab Di Dalam Amal Kutusan Karena Itu Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Nanti Bagaimana Kita Menyusun Petitem Bagaimana Kita Menyusun Permintaan Tuntutan Yang Baik Supaya Tuntutan Itu Tidak Subable Supaya Tuntutan Itu Tidak Kabur Supaya Tuntutan Itu Bisa Diterima Oleh Masjid Hakim Harus Ada Persesuaian Harus Ada Penang Merah Antara Identitasnya Fakta Kejadiannya Kemudian Fakta Hukum Dan Tentu Harus Ada Korelasi Dan Hukum Dengan Apa Yang Diminta Apa Atau Apa Yang Dipuntut Atau Yang Sering Kita Sebut Dengan Petitem Ikan Ikan Para Warga Peradilan Yang Saya Hormati Kemudian Unsur Yang Ketiga Yaitu Petitem Atau Tuntutan Yaitu Tuntutan Apa Yang Diminta Berdasarkan Fakta Kejadian Dan Fakta Hukum Itu Maka Dirumuskan Apa Yang Diminta Oleh Pemuka Itu Di Dalam Petitem Ini Sering Disebut Itu Ada Petitem Yang Primer Kemudian Ada Petitem Yang Subsiden Petitem Yang Primer Itu Pun Bisa Dibidakan Menjadi Petitem Pokok Dan Kemudian Yang Kedua Adalah Petitem Tambahan Umpamanya Di Dalam Perkara Bukatan Cerai Atau Permunan Talak Maka Petitem Pokoknya Itu Adanya Perceraihan Kalau Itu Bukat Cerai Tentu Petitem Pokoknya Mengabulkan Bukatan Pembuka Kemudian Menceraikan Perkawinan Antara Pembuka Dan Terdugat Itu Petitem Pokoknya Demikian Juga Kalau Itu Di Dalam Perkara Cerai Talak Petitem Pokoknya Itu Adalah Mengabulkan Permohon Kemudian Yang Kedua Mengberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ekerai Talak Terhadap Permohon Di Adapan Sidang Pengadaan Agama A Maka Petitem Tambahannya Itu Adalah Permintaan Permintaan Lain Tuntutan Tuntutan Lain Selain Perceraihan Itu Kalau Memang Masih Ada Umpamanya Masalah Anak Masalah Nafkah Nafkah Ida Nafkah Mahdiah Dan sebagainya Itu Seluruhnya Adalah Termasuk Tuntutan Tambahan Jadi Petitem Pokoknya Adalah Perceraihan Kemudian Petitem Tambahannya Adalah Bersifat Tambahan Dari Kodak Perceraihan Bisa Itu Berkaitan Dengan Nafkah Bisa Berkaitan Dengan Pemuliahan Anak Bisa Berkaitan Dengan Munah Dan sebagainya Kalau Itu Perkara Itu Komulasi Antara Perkara Cerai Dengan Perkara Harta Bersama Bisa Juga Tuntutan Primer Pokoknya Itu Adalah Cerai Tuntutan Tambahannya Itu Berkaitan Dengan Harta Bersama Dan Sebagainya Itu Tidaknya Bisa Dibedakan Mana Tuntutan Pokoknya Mana Tuntutan Primer Biasanya Kalau Tuntutan Pokok Itu Tidak Diterima Maka Tuntutan Tambahannya Itu Juga Tidak Diterima Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Subsider Subsider Ini Hampir Pasti Yaitu Mohon Kutusan Yang Se-adil-adil Kalau Tuntutan Pokok Atau Tuntutan Primer Tidak Tidak Bisa Akhirnya Kami Akhiri Mudah-mudian Sedikit Yang Kami Sampaikan Ini Ada Gunah Dan Ada Manfaat Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak